Game virtual nomor 1 di dunia adalah Cronolife. Di dalam Cronolife ini terdapat banyak guild, karena pemainnya yang sangat banyak dan membeludang. Dan guild terbaik dari seluruh guild yang ada sering disebut sebagai 5 guild papan atas. Dan semua guild ini memiliki kekuatan masing-masing hingga membuat reputasi mereka tinggi. Tapi di antara 5 guild itu ada 1 guild yang sangat berbeda dengan yang lain, karena dalam guild tersebut banyak mata-mata hebat yang tidak ada tandingannya. Dan bahkan kekuatan pengintaian dari guild ini benar-benar hebat, hingga tidak ada tandingan dan siapapun tidak bisa melawannya. Para anggota guild ini adalah kelas pencope, dan guild ini bernama guild Robin Hood. Namun saat ini terlihat ada kumpulan asap yang membuat banyak bendera guild Robin Hood terbakar dan rusak. Dan hal itu ternyata karena sekarang tempat guild Robin Hood sudah terbakar, hingga menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Terlihat anggota guild Robin Hood sekarang banyak yang terkapar, karena mereka telah dibantai oleh seseorang yang sangat kuat. Tempat yang hancur itu menjadi saksi bahwa guild Robin Hood yang terkenal sebagai guild terbesar, sekarang musnah dalam waktu satu malam saja. Salah satu anggota guild yang melihat hal itu di sana langsung memperhatikan dengan tatapan yang tidak percaya. Di sana ia tidak mengatakan apapun, karena ia wajahnya ketutup topeng, jadi dia tidak jelas ketika mengekspresikan wajahnya. Di sana orang itu pun langsung melihat ke arah bulan, dan sekarang ia bersiap untuk pergi meninggalkan guildnya yang sudah musnah tersebut. Dengan cepat, ia langsung berlari meninggalkan guild yang sudah hancur, dan sekarang ia berniat pergi ke suatu tempat. Di bawah sinar bulan purnama yang sangat terang dan cerah, tempat itu pun menjadi sepi karena sekarang anggota guild Robin Hood telah dibantai. Orang itu di sana salto, di tengah kehancuran guild Robin Hood yang sekarang sudah terbantai dan terbakar habis. Ia bergerak dengan cepat untuk melaporkan dan memberitahu tentang kejadian yang terjadi pada guildnya tersebut. Ia bergerak semakin cepat karena sekarang merasakan ada sesuatu yang mengikutinya dari jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba di sana ada seseorang dengan wajah mengerikan muncul. Di sana orang itu berkata bahwa sekarang masih ada satu orang yang hidup dari guild Robin Hood. Orang dari guild Robin Hood yang menyadari hal tersebut langsung kesal dan terbelalak matanya. Dengan cepat di sana ia langsung melakukan backstab slash, sehingga membuat orang yang tadi ada di hadapannya sekarang terbagi menjadi dua bagian. Orang yang tadi datang pun sekarang menjadi dua bagian karena tubuh bagian bawahnya terpotong dan hancur. Namun tiba-tiba orang itu langsung tersenyum dengan mengerikan. Ia berkata bahwa sekarang orang dari guild Robin Hood itu pasti lebih hebat dari anggotanya yang lain. Anggota guild Robin Hood di sana langsung mundur ke belakang karena orang tersebut sekarang menghilang dan hancur entah kemana. Di sana ia langsung kebingungan dengan keadaan yang terjadi. Ia berpikir bahwa orang tadi memiliki aura yang sangat aneh. Tiba-tiba di sana ia pun langsung terkejut setengah mati karena keadaan yang terjadi pada dirinya. Terlihat sekarang anggota guild Robin Hood ditusuk oleh orang yang tadi datang padanya. Dengan cepat di sana orang itu berhasil menusuk anggota guild Robin Hood tersebut. Dengan wajah bandit mengerikannya, di sana bandit itu berkata bahwa orang yang sekarang ditusuknya memanglah kuat. Tapi tetap saja ia bukanlah tandingannya. Sedangkan anggota guild Robin Hood itu di sana bertedia kesakitan karena tubuhnya sekarang dikoyak oleh senjata yang menembus pada dirinya. Di bawah bulan purnama yang menyinari mereka, di sana anggota guild Robin Hood bertanya tentang siapa sebenarnya bandit tersebut. Dan apa alasannya menyerang guild Robin Hood. Bandit itu di sana langsung tersenyum lebar. Di sana ia berkata bahwa alasannya sudah jelas. Bandit itu pun langsung menggunakan topeng Robin Hood ke arah wajahnya tersebut. Di sana ia langsung menirut topeng guild Robin Hood sehingga sama persis. Dan bahkan anggota guild Robin Hood yang ditusuk pun langsung terkejut. Si bandit yang menggunakan topeng Robin Hood itu pun di sana menjelaskan bahwa alasan ia melakukan hal buruk pada guild Robin Hood adalah karena menyenangkan. Dan di sana bandit itu pun langsung menghabisi orang yang sekarang sedang ditusuk oleh dirinya. Angjay season 2 dari Batang 99+. Ceritanya akan menjadi mantap pujiwa karena akan menjadi petualangan baru dari Babang Ksatria Batang dalam menghantam bebenguk musuh-musuhnya. Jadi ya buat kalian yang belum subscribe, mari kita subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya. Dan ya tanpa basa basi, mari kita mulai ke cerita selanjutnya dari Babang Batang 99+. Cerita pun dimulai kembali di sebuah tempat yang dimana tempat itu banyak sekali pohon yang menyegarkan mata. Terlihat di tempat itu ada kurir yang sedang membawa penumpang untuk menuju ke suatu tempat yang akan didatangi. Hewan yang digunakan untuk menarik mereka adalah seekor kucing gemoy. Ya ini aneh sih padahal biasanya kuda ya guys ya. Dengan wajah yang senang terlihat kurirnya memberitahu bahwa sekarang tempat tujuan dari pelanggannya hampir sampai. Di sana ia memberitahu bahwa dungeon Rocky Mountain sudah ada di depan mata. Sedangkan di dalam saat ini terlihat seseorang yang sedang memakan sebuah daging yang ukurannya cukup besar. Dan orang itu adalah pahlawan kita semua yaitu Babang Jiwo. Dengan penampilan epiknya di sana Jiwo berkata bahwa ia kaget karena ternyata tempat tujuannya lebih dekat dari yang ia perkirakan. Kyoka pun di sana menjawab bahwa dalam peta tempat tujuan mereka sekarang memang sudah dekat. Dengan wajah yang sangat cantik di sana Kyoka berkata bahwa sekarang mereka akan sampai ke dungeon dalam waktu 5 menitan lagi. Sambil mengobrol di sana Jiwo memberitahu tentang kendaraan yang sekarang sedang ia naiki bersama dengan Kyoka sebagai kaptennya. Di sana ia memberitahu bahwa kendaraan yang sedang mereka tumpangi sekarang bernama Meokariek. Gimana ini ya? Dijelaskan bahwa hewan untuk menarik kendaraannya adalah seekor kucing iblis yang telah dijinakan dan kucing ini dilatih untuk menarik gerobak. Diberitahu bahwa penemu dari kendaraan ini adalah seseorang yang berprofesi sebagai pelatih monster. Dan karena itu ia pun menjadi miliader akibat bisnis yang ia lakukan. Tiba-tiba di sana Kyoka pun langsung tersenyum lebar. Di sana ia mengatakan bahwa sekarang tempatnya telah sampai dan ada di hadapan mereka berdua. Jiwo sendiri di sana langsung terkejut ketika ia melihat tempat yang akan mereka kunjungi tersebut. Ternyata tempat yang akan mereka kunjungi adalah Denjen Rocky Mountain. Dan tempat ini adalah sebuah pegunungan batu yang sangat tinggi dan besar. Dijelaskan bahwa di tempat tersebut terdapat banyak monster yang berlevel di atas rata-rata. Sehingga tempat itu memudahkan untuk naik level dengan sangat cepat. Sambil menggigit dagingnya Jiwo berkata bahwa tempat itu memanglah untuk naik level. Tapi tetap saja ia tidak pernah datang karena ia dulu langsung naik ke level tinggi. Jiwo pun langsung menatap dengan tajam. Jiwo berkata bahwa tujuan ia dan Kyoka ke sana adalah untuk membimbing. Di sana Jiwo menatap Kyoka yang sedang senang. Dan Jiwo langsung berpikir bahwa sekarang dirinya harus membimbing Kyoka agar bisa naik level dengan cepat. Jiwo pun di sana ingat dengan perilaku Kyoka yang pernah mendekat ke arahnya dengan sangat serius. Dan saat itu Kyoka dengan wajah cantiknya langsung meminta agar Jiwo meng-carry dirinya menjadi hebat. Kyoka sendiri saat ini terlihat masih sama cantiknya. Dan sekarang dirinya telah bersiap untuk naik level bersama dengan babang Jiwo. Jiwo dan Urus di sana melanjutkan makan daging. Tapi Jiwo di sana malah berpikir untuk membawa Kyoka ke tempat urus agar bisa naik level lebih maksimal. Jiwo pun di sana tiba-tiba terkejut karena sekarang ia melihat Kyoka tidak memiliki kenakel lagi. Jiwo langsung memanggil Kyoka. Ia berkata bahwa sekarang dirinya punya hadiah untuk Kyoka. Kyoka di sana bingung karena Jiwo sekarang tiba-tiba akan memberikan dirinya hadiah. Jiwo pun langsung mendekatkan tangannya. Dan di sana tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang sangat terang. Sehingga Kyoka yang melihatnya langsung terkejut dan bingung. Ternyata di sana Jiwo memanggil kenakel Great Raskendan yang dimiliki oleh dirinya. Jiwo di sana ingat bahwa saat dulu Jiwo tidak memberikan Kyoka kenakelnya. Dan hanya memberikan shell-nya saja. Oleh karena itu sekarang ia akan memberikan kenakel sebagai hadiah bagi Kyoka. Kyoka yang mendengar hal itu di sana langsung menatap Jiwo dengan tajam. Sambil memegang kenakel yang telah diberikan oleh Jiwo pada dirinya. Di sana tiba-tiba Kyoka menangis. Sehingga membuat Jiwo yang melihatnya langsung terkejut dan kebingungan dengan perilaku Kyoka. Sambil menangis cukup kencang di sana Kyoka pun langsung berkata. Bahwa ini pertama kali baginya ia mendapatkan sebuah hadiah. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung bertanya. Bukankah Kyoka sering mendapatkan hadiah dari para penggemarnya? Kyoka pun langsung menjawab bahwa hadiah yang diberikan oleh Jiwo itu beda dengan yang diberikan oleh para penggemarnya. Jiwo yang mendengar jawaban tersebut di sana langsung tersenyum kecil. Ia berkata bahwa ia memanglah beda dengan para penggemar Kyoka. Sambil memeluk kenakalnya di sana Kyoka berkata bahwa perkataan Jiwo itu adalah benar adanya. Lalu Sambil mengelap air matanya di sana Kyoka menjawab bahwa Jiwo dan penggemarnya itu tidaklah sama dan tidak mungkin sama. Setelah selesai menangis di sana Kyoka pun berkata bahwa sekarang ia berterima kasih pada Jiwo atas hadiah yang telah diberikan oleh dirinya. Tiba-tiba di sana Kyoka bertanya tentang nama karakter yang digunakan oleh Jiwo saat bermain Chrono Life. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana Jiwo bertanya bukankah ia pernah memberitahu Kyoka tentang nama karakternya. Kyoka pun langsung menjawab bahwa Jiwo memang pernah memberitahunya tapi sekarang Kyoka lupa karena itu sudah sangat lama. Saat Jiwo akan memberitahukan nama karakter yang dimilikinya, tiba-tiba sekarang kendaraan mereka berhenti secara mendadak. Terlihat saat ini kucing iblis yang membawa mereka melakukan mustang dan berteriak dengan sangat kencang sehingga membuat Pak Kusir langsung terkejut. Pak Kusir pun di sana bertanya apakah sekarang Jiwo dan Kyoka baik-baik saja karena sekarang terlihat di belakang sangatlah berantakan. Sedangkan di belakang saat ini terlihat Jiwo dan Kyoka yang tertutupi oleh debu-debu yang menghalangi mereka berdua. Jiwo yang terkejut di sana bertanya apakah sekarang Kyoka baik-baik saja karena kejadian yang baru saja terjadi. Kyoka yang mendekat ke arah Jiwo pun di sana langsung menjawab bahwa ia baik-baik saja dan tidak kenapa-napa. Namun di sana mata Jiwo pun langsung terkejut dengan keadaan yang terjadi pada dirinya saat ini. Bahkan Kyoka di sana ikut terkejut dengan apa yang ia rasakan saat berada di hadapan Jiwo. Ya ternyata di sana Kyoka tidak sengaja memegang senjata terkuat milik Jiwo sehingga mereka berdua sekarang memasang wajah absurd masing-masing. Saat Kyoka sedang memegang senjata terkuat milik Jiwo terlihat saat ini Urus melihat mereka dari jarak yang cukup jauh. Dan di sana bebenguk milik Urus pun langsung menatap dengan jijik seolah tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya saat ini. Sedangkan di sisi lain terlihat sang kusir yang sedang mencoba menenangkan kucing iblis yang ia pakai untuk kendaraannya. Saat ia sedang mencoba menenangkan kucing iblisnya tiba-tiba di sana kusir itu pun langsung terkejut karena ada seseorang yang menghalangi jalan mereka. Terlihat orang itu adalah seseorang dari gua Robin Hood dan orang itu sekarang kesakitan akibat luka-luka yang ada di dalam dirinya. Dengan keadaan yang mengenaskan orang itu pun langsung bertanya apakah orang-orang yang ada di dalam kusir tersebut bisa menolong dirinya. Jiwo, Kyoka, Urus, dan kusirnya langsung terkejut akibat perkataan yang diucapkan oleh orang dari gua Robin Hood tersebut. Dengan tatapan yang kebingungan di sana Jiwo dan Kyoka memandangi dirinya yang sekarang sudah terluka cukup parah tersebut. Orang itu pun di sana langsung naik ke kendaraan bersama dengan Jiwo dan Kyoka. Dengan keadaan yang kelelahan, di sana ia menjelaskan tentang keadaan yang terjadi. Di sana ia memberitahu tentang seseorang yang telah menyerang dirinya. Orang dari gua Robin Hood itu pun memberitahu bahwa orang yang menyerangnya bukanlah orang biasa. Di sana ia memberitahu jika orang yang telah menyerang dirinya bisa meniru item dengan sangat cepat dan juga sempurna. Dan bahkan orang itu berhasil meniru topeng milik orang tersebut dengan mudah. Dengan wajah yang tertutup topeng, di sana ia memberitahu jika nama karakter yang telah menyerang dirinya adalah orang bernama Booty Boy. Kyoka yang mendengar hal itu di sana langsung bingung. Ia bingung karena belum pernah mendengar orang dengan nama Booty Boy. Uro sendiri di sana bingung. Ia bingung apakah orang dengan nama Booty Boy ini adalah seorang karakter bawang dengan jubah di belakangnya. Tiba-tiba di sana Jiwo pun langsung mengatakan sesuatu. Di sana Jiwo berkata bahwa sekarang dirinya ingin bertanya pada orang yang telah diserang oleh Booty Boy tersebut. Sambil menggali emasnya di sana Jiwo bertanya tentang siapa orang tersebut dan mengapa ia meminta bantuannya. Urus dan Kyoka yang mendengar hal itu langsung terkejut dan bingung dengan pertanyaan yang diberikan oleh Jiwo. Kyoka pun di sana langsung menjawab bahwa orang yang ada di depannya adalah Hong. Dan Hong ini adalah ketua dari top guild dunia. Bahkan di sana Urus pun memberitahu bahwa Hong ini pernah dibantai oleh Jiwo sebelumnya. Jiwo yang mendengar hal itu pun di sana langsung berkata bahwa sekarang dirinya tidak punya hubungan dengan Hong. Dan Jiwo juga tidak punya alasan untuk membantu Hong yang merupakan guild master dari Robin Hood. Hong yang mendengar hal itu di sana langsung membuka topengnya secara perlahan. Ia berkata bahwa ia minta maaf karena telah meminta bantuan Jiwo padahal ia belum memperkenalkan dirinya. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung melirik ke arah Hong. Di sana ia berkata bahwa dirinya tidak punya alasan untuk membantu Hong ini. Namun di balik topengnya yang aneh ternyata Hong ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dan di sana Hong pun langsung memperkenalkan dirinya pada Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu di sana langsung memasang wajah Jojo miliknya. Di sana ia mengatakan bahwa untuk membantu orang lain maka ia tidak perlu alasan. Dan membantu orang lain juga sudah menjadi hobi dan keahlian bagi dirinya. Kyoka yang mendengar hal itu langsung memasang wajah guguknya. Di sana ia berpikir bahwa Jiwo menyebalkan karena perilakunya yang tiba-tiba berubah ketika mengetahui bahwa Hong adalah perempuan. Hong pun di sana langsung menggunakan topengnya kembali. Ia berkata bahwa ia berterima kasih karena Jiwo mau membantunya. Dan tentu saja bantuan Jiwo ini pasti tidak akan merugikan bagi dirinya. Di sana Hong menjelaskan bahwa permasalahan sekarang bukan hanya tentang ia dan guelnya saja. Ia memberitahu bahwa masalah sekarang juga berkaitan dengan Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana ia terkejut karena Hong memberitahu tentang masalah yang mungkin terjadi pada Jiwo di masa depan. Cerita pun berganti ke sebuah gedung di dunia nyata yang merupakan kantor pusat dari Krono Life. Terlihat saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih dan sudah waktunya untuk pulang ke rumah. Di dalam kantor itu ada tim support untuk infrastruktur Krono Life. Dan ketua dari tim support itu memberitahu bahwa sekarang sudah waktunya untuk mulang ke rumah masing-masing. Anak buah dari ketua tim support pun di sana memberitahu bahwa sekarang dirinya iri dengan ketua tim yang sudah selesai dengan pekerjaannya. Di sana mereka mengatakan bahwa mereka harus lembur karena pekerjaannya belum selesai. Ketua yang mendengar kata lembur di sana langsung bertanya tentang siapa orang yang mengizinkan mereka lembur. Lalu dengan wajah yang senang di sana ketua tim itu berkata agar mereka meninggalkan pekerjaannya dan dirinya lah yang akan lembur sendirian. Rekanya pun di sana senang bukan main karena lembur mereka akan diganti oleh ketuanya. Bahkan salah satu dari mereka di sana berpikir jika ketua timnya sedang bertengkar dengan istri jadi ia tidak bisa pulang ke rumah. Di sana mereka pun langsung berpamitan dengan ketuanya sambil bercanda sedikit untuk mencairkan suasana. Dan sekarang terlihat tinggal ketuanya saja yang ada di dalam kantor tim support Krono Life tersebut. Ketuanya pun di sana langsung membuang nafas ketika seluruh anak buahnya telah pergi meninggalkan kantor. Dengan wajah yang mengerikan di sana ia mengatakan bahwa seluruh anak buahnya itu benar-benar bodoh dan menyebalkan. Sambil mengeluarkan VR-nya di sana ia berceloteh tentang anak buahnya yang merupakan generasi milenial dan generasi Z. Sambil mengambil VR-nya di sana ia berkata bahwa orang dengan generasi itu selalu menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan. Ia pun di sana menggunakan VR-nya. Di sana ia berkata bahwa seharusnya orang-orang itu bekerja keras agar bisa sukses di kehidupan mereka. Setelah menggunakan VR-nya di sana ia pun langsung tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan bekerja keras dan mencari uang dengan menyenangkan. Notifikasi pun di sana mulai bermunculan. Notifikasi itu memberi tahu bahwa sekarang perangkat VR telah diaktifkan dan sekarang user akan bersiap untuk masuk ke Chrono Life. Sambil tersenyum lebar di sana ia tahu bahwa sekarang dirinya telah masuk ke Chrono Life dengan server pribadi operator. Dan ia pun langsung tersenyum di Chrono Life yang di mana ternyata karakter miliknya adalah Booty Boy. Ternyata ketua tim dari Chrono Life ini adalah Booty Boy. Dan sekarang Booty Boy sedang melihat keadaan Chrono Life sambil terbang di langit. Di sana ia tersenyum lalu ia mengeluarkan sesuatu yang sangat bercahaya dari lengannya. Terlihat Booty Boy mengeluarkan sebuah pedang panjang sambil terbang di atas langit Chrono Life. Booty Boy tersenyum lebar karena sekarang ia menggunakan pedang 99 plus dengan kekuatan yang sangat tidak ngotak dan mahadashat. Dengan wajah senang mengerikannya di sana Booty Boy berkata bahwa sekarang dirinya akan lembur dan mendapatkan banyak cuan. Terlihat Booty Boy ini adalah seorang operator dengan level 999 dan juga semua statnya 99. Cok! Anjay nge-cheat ini cok! Level 99 atau level master ini adalah level tertinggi di Chrono Life. Level ini sangat sulit didapatkan. Bahkan programmer tidak meraihnya karena ini adalah level tertinggi di Chrono Life yang terkenal sangat sulit. Dan setelah mencapai level master maka seseorang akan mendapatkan item tingkat tertinggi yaitu item tingkat Transcendant. Informasi tentang item tingkat Transcendant ini sudah tersebar kemana-mana dan menjadi populer di antara pemain. Namun sayang para pemain belum pernah melihat item tersebut. Namun sekarang terlihat salah satu item itu sedang dipelong oleh Kyoka menggunakan wajahnya yang lucu-lucu membigingkan tersebut. Di sana Kyoka mengatakan bahwa item Transcendant pemberian jiwa sangatlah fantastis. Bahkan di sana wajah Kyoka habis sehingga ia saat ini terlihat seperti buntalan bantal. Dengan wajah yang ketakutan di sana Kyoka bertanya tentang item tersebut. Di sana Kyoka mengatakan bahwa item pemberian jiwa itu sangatlah bersinar dan hebat. Dengan wajah penuh keringat di sana Kyoka bertanya apakah item tersebut benar-benar senjata tingkat Transcendant. Jiwa yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa item itu memanglah benar tingkat Transcendant. Di sana jiwa berkata agar Kyoka menggunakan item tersebut karena ia masih punya banyak senjata Transcendant yang tersimpan. Kyoka yang mendengar bahwa jiwa masih memiliki banyak item Transcendant di sana langsung terkejut. Di sana Kyoka pun langsung berkeringat dingin dengan kejadian yang ada pada dirinya saat ini. Terlihat ia pun langsung menggunakan item Transcendant tersebut dan senjata itu sekarang telah terhubung dengan Kyoka selamanya. Kyoka yang melihat hal itu langsung terkejut karena itemnya menyala dengan sangat terang. Bahkan saat ini terlihat item menyala dengan kuat sehingga membuat jiwa dan Kyoka yang ada di sana langsung sangat terang seperti masa depan kita semua. Bukan hanya itu, di sana terlihat sebuah ledakan yang cukup besar hingga ledakannya hampir setara dengan dungeon yang ada di sebelahnya. Notifikasi pun di sana memberi tahu bahwa sekarang Kyoka telah resmi menjadi pemilik dari item Transcendant Knuckle. Kyoka yang melihat hal itu di sana langsung senang karena item itu sekarang telah menjadi milik Kyoka selamanya. Knuckle itu di sana hurung seperti sendal bocil yang menyala ketika diinjang. Namun tiba-tiba seluruh cahaya yang menyelimuti item tersebut hilang dan menjadi biasa lagi. Kyoka yang melihat hal itu di sana langsung bertanya pada jiwa. Ia bertanya mengapa bentuknya berubah menjadi lusuh dan jelek. Dan bahkan di sana notifikasi memberi tahu bahwa kekuatan asli dari knuckle-nya sekarang masihlah tersegel. Dengan wajah yang kesal di sana Kyoka berkata bahwa item itu mungkin tidak bagus jika digunakan oleh level rendah. Dan bahkan mungkin item unik akan lebih bagus dari knuckle Transcendant tersebut. Kyoka pun di sana langsung memegang batu yang ada di sebelahnya untuk duduk dengan santuy. Namun di sana ia malah menghancurkan batu tersebut karena ia belum bisa mengontrol kekuatan dari item Transcendant milik dirinya. Dan ternyata yang Kyoka hancurkan bukan batunya saja. Di sana terlihat jiwa dan tempat itu juga hancur akibat sentuhan yang dilakukan oleh Kyoka. Kyoka yang melihat hal tersebut di sana langsung terkejut dan berkeringat dingin. Ia tidak menyangka karena sekarang kekuatannya menjadi sangat kuat dan dahsyat. Dengan mata yang tidak percaya di sana Kyoka berkata bahwa dirinya hanya menyentuh sedikit tapi kekuatannya malah sangat besar. Dan ternyata kekuatan besar itu adalah akibat dari item Transcendant yang sangat hebat tersebut. Sedangkan jiwa sendiri sekarang terlihatnya jongkeng akibat ulah Kyoka yang tadi menyentuh sebuah batu di pinggir dirinya. Dan cerita pun bersambung. Anjay season 2 dari Batang Kesatria Babang Jiwo Kesatria Batang. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita selalu jujur lah ya. Kalau bekerja, kalau mau kaya lembur yang bener. Jangan kaya ketua tim support dari Krono Life yang jadi kaya dengan cara cepat. Padahal nanti bisa kena azab. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.